Assalamualaikum, mau tanya, mohon maaf, mohon jawabannya ya Seseorang sedang berpuasa, nah di dalam puasanya itu dia melihat atau menonton film hot sampai keluar cairan sperma Hanya melihat tanpa pergerakan tangan, pertanyaannya apakah puasa orang itu batal atau bagaimana? Oke jawabannya, puasanya tidak batal, kecuali sudah jadi kebiasaan dengan nonton film tersebut mengeluarkan money, maka puasanya batal Yang kedua, melihat atau memikir-mikir sampai keluar sperma, maka tidak membatalkan puasa selama tidak membahas syaroh Dan kebiasaannya jika melakukan hal tadi di luar puasa, tidak sampai keluar sperma Oh ini sama jawabannya, kalau di luar Romaldon nonton tidak keluar sperma, tapi pas nonton di Romaldon keluar sperma, tidak batal Tapi kalau sudah jadi kebiasaan, setiap nonton pasti keluar sperma, maka puasanya batal Ini keterangannya Yang kelima dari yang membatalkan puasa adalah keluarnya sperma walau setetes dengan bersentuhan langsung antar kulit seperti mencium tanpa adanya satir atau penghalat Karena sebab memasukkan sedekar ke fargi dengan tanpa keluar sperma itu bisa membatalkan, maka lebih-lebih keluar sperma yang disertai syahwat Yang ketiga, puasa kok nonton film hot? Memangnya puasa cuma sebatas menahan makan dan minum Oke, jadi intinya menonton film hot hingga keluar sperma itu menjadi batal jika memang kebiasaannya seperti itu di luar Romaldon Nanti jika tidak di luar Romaldon, tidak keluar sperma, pas di Romaldon karena nahan syahwatnya menggebu-gebu hingga keluar, maka tidak batal Namun, ngapain juga nonton di bulan Romaldon? Kan bulan Romaldon menahan segala macam Puasa itu menahan, kenapa kok menonton? Oke, semoga manfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh